selamat menikmati selamat menikmati oke situasi maskulin sekarang lagi mencari jalan the king of sword so dia coba untuk mencari jalan agar bisa mendapatkan kesuksesan lagi to world tapi sebagian maskulin ini akan ada yang kehilangan atau ending tentang perjalanan hidupnya ya dari perselingkuhan ataupun janji yang dia berikan ya aku ngelajah seperti itu jadi apapun yang dia lakukan karena kan untuk kepentingan pribadinya dia ya dia kan terluka sendiri sih dia mencoba mencari jalan pintas eight of wands traveling kenalan dengan orang sana sini mencari kesuksesan lewat jalan pintas ujungnya dia sendiri yang sakit hati ya terluka karena ya dia gak gak bisa komunikasi dengan baik tidak jujurkan tentang keadaan dan dia orangnya memang ingin mengendalikan ya segala hal aku melihatnya dan dia terluka sendiri ya sakit hati ya terluka sendiri sakit hati dari perselingkuhan yang dia jalani karena dia selalu berbagi cerita ya tentang kestabilan hidup ataupun hubungan yang sudah ending ya atau suatu kegagalan percintaan dia pada akhirnya ya walaupun dia kembali sama kamu juga yang dipikirkan untuk dirinya dia sendiri 8 of wands the king of sword and the world and the knight of cups dan juga the tree of sword mencoba mencari jalan baru sih kalau aku lihat tapi tidak sesuai harapan ada yang keluar kota keluar negeri atau keluar pulau ya ini maskulini karena ingin ada progress yang cepat tapi pada akhirnya dia sakit hati sendiri ya dan aku melihatnya ya 2 of cups mencari cinta 7 of sword 4 of pentacles dia mengkhianati ya progress ataupun proses twin flames soulmate ya pada akhirnya dia stuck sendiri ya dalam keputusannya dan mau tidak mau dia gambling lagi ya untuk meraih kesuksesan tapi dia kehilangan ya kehilangan keseriusan kehilangan komitmen bahkan kehilangan merasa percaya diri ini adalah karmanya dia ya karma hidupnya sih maskulin 2 of cups 7 of sword 4 of coins 5 of coins and the 10 of sword hmm dia gak nyangka sih kalau cara dia move on dari hubungannya sama kamu tuh ya dia akan menuai karmanya dengan cepat gitu dia gak nyangka karena dia mengkhianati progress perjalanan twin flames dan soulmate ya pada akhirnya dia kehilangan tentang kesuksesannya dia sendiri karena ya ada skandal dari cara dia bertaruh untuk mencapai kestabilan hidup kalaupun diteruskan ya dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya aku melihatnya disini aku melihatnya disini maskul ini masih mengendalikan topengnya ya ya dia bermasalah dengan bisnisnya dengan karirnya ataupun dengan orang ketiganya ini bermasalah ya karena sifatnya dia itu kan gak terbuka ya pada akhirnya ya dia menuai karma sendiri dan aku melihatnya apapun yang dia taruhkan ini semuanya akan ending ya dan dia akan kehilangan tentang ya seseorang yang suka sama dia jadi gak ada yang mau serius sama dia lagi gak ada yang mau komitmen dengan dia lagi karena ini sudah pembayaran karmanya dia ya tuh the will the fortune dia hianati tentang takdir kalian dia hianati tentang jodohnya dengan kalian gitu karena karena dia mengendalikan suatu hubungan aku melihatnya pada akhirnya ya dia sendiri yang tersakiti ya final fun itu pembelajaran dalam hidup dia sekarang ini penuh dengan drama ya dan dia mengalami kehancuran dalam hidup the tower piece of coins tuh jadi dia menghancurkan takdir dengan kalian ataupun jodoh dengan kalian dengan harapan tuh dengan orang baru ini akan lebih baik lebih sempurna dimulai dari nol usahanya tapi ternyata malah saling menyakiti ya dan dia bisa kehilangan masa depan dia sendiri karena banyak skandal terjadi dan proses pembayaran karma ini sedang berjalan dalam hidupnya kemaskulin ya sedang berjalan dan aku melihatnya maskulinnya lagi konflik batin ya tentang kehancuran kesuksesan dia dan dia kehilangan kehidupan dia sendiri dunianya dia sendiri karena itu skandal dengan orang ketiga ini ternyata banyak pengkhianatan yang terjadi maskulin mencoba untuk bisa bertahan apapun mengendalikan energi twin flames dan soulmates tapi ternyata banyak drama mau tidak mau dia bertahan ya dalam drama ini walaupun penuh kehancuran ya di dalam isinya dan dia coba untuk bisa meninggalkan transisu di masa lalu itu dengan cara menjual cerita ya tentang skandal bisa aja dia play victim jadi kayak kamu yang mengkhianati dia padahal dia sendiri yang mengkhianati kamu kenapa karena tujuannya biar ada suatu kesuksesan yang diraih oleh maskulin ya tapi ternyata malah dikhianati oleh orang barunya dia kecewa sendiri ya karena dia melihat si feminim ini sudah banyak belajar ya tentang kebahagiaan pada dirinya dia sendiri dan dia sudah melihat kalau feminim lebih pintar ya sudah cerdik sudah bisa mengendalikan ketakutan dalam pilihan jadi kayak feminim itu udah udah bisa mengendalikan rasa takutnya jadi kayak yaudah kalau memang gue dijadikan pilihan biar dia memilih yang disana kamu udah gak takut lagi ditinggalkan gitu loh selama ini kan kamu takut ditinggalkan ya satu sisi karena kestabilan hidup tapi pada akhirnya kamu memilih yaudah gak apa-apa ditinggalin kalau memang sudah waktunya kalau memang udah gak sejalan gak apa-apa kamu berpikirnya sekarang seperti itu ya dan ya dia mengadu nasib ya bertaruh nasibnya dengan orang ketiga ini maskulin lagi banyak traveling ataupun lagi banyak mencari pasangan baru melalui chat media media sosial karena untuk mencari yang jodoh dengan dia ya dia niat ingin menikahi ingin serius tapi yang penuh dengan keberuntungan pasangannya ini karena aku melihat maskulin ini konflik batin ya antara egonya dia ataupun hasrat aku melihat maskulin bersikap dingin ya menghadapi drama ini tanpa ada kejujuran dia masih menyimpan seven of ones dia masih menyimpan suatu kejujuran pada dirinya dengan sikap dinginnya dia tapi segala sesuatu yang dia mulai dengan hidup barunya yang dia genggam untuk meraih kesuksesan dengan kehidupan barunya ini akan berantakan hancur ya dan kalaupun dia ingin bangkit lagi dia harus menanam lagi dengan kesabaran belajar menunggu ketekanan untuk bisa meraih suatu hasil dari apa yang dia tanam aku aku lihat aku lihat maskulin disini bisa kehilangan perasaan ya jadi kayak dia udah banyak banget penyesalan trauma juga sebenarnya tapi dia lakukan terus karena dia selalu merindukan seseorang dalam hidupnya ya berharap ada kehidupan baru yang lebih sukses buat dia tapi disini apapun yang dia cari ini akan kehilangan masa depan kehilangan harapan dia sendiri kenapa aku bisa bilang gitu karena dia gak pernah bersyukur dan orang baru ini yang dia anggap bisa memenuhi apa yang dia inginkan malah membuat dia terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri dan ini adalah perjalanan karma dia jujur nih hidupnya perjalanan karma dia dari cara dia menyakiti kamu feminim ya dia sakit hati merasa terkhianati oleh kesuksesan yang kamu raih feminim ya dan dia terluka kamu lakukan segala hal ya feminim untuk move on walaupun harus manipulasi perasaan kamu sendiri untuk melepaskan si maskulin dan disini maskulin ya terluka atas perbuatan dia sendiri dan dia mimpi tentang kesuksesan kamu dan dia anggap itu sebagai mimpi buruk 7 7 9 oke so kalau aku lihat ya memang tujuannya dia itu ingin kembali sama kamu lagi tapi dia tutupi saat ini dia coba untuk bisa belajar tentang kembali komitmen dia tutupi sifat dia jadi kayak gini di dalam diam gue belajar tentang komitmen sebelum gue kembali sama lo harapannya bisa bisa rujuk lagi sama kamu ini dia simpan jadi dia coba untuk pelajari lagi nih ya Tentang keseriusan Si maskulin ini Situasi maskulin Kehidupan maskulin ini penuh luka Banyak drama Banyak sakit hati Karena hadirnya orang ketiga Dalam hubungan kalian Dan ini sebagai pembayaran karma Hubungan kalian yang halal Ataupun mau menikah ini Lagi diuji Penuh dengan Kepalsuan Penuh dengan Kemunafikan Penuh dengan pengkhianatan Makanya DM Coba untuk ending Tentang pengkhianatan ini Karena dia tidak mau jujuri Tentang drama ini Dia tidak mau jujur Ibaratnya Dia lari dari kenyataan Dia mulai dengan orang baru Dengan harapan Dengan harapan ya Tentang 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 Kenapa Karena suatu hari nanti Dia akan kembali Kalau dia jujur Kamu tidak akan terima Harapannya Dengan orang baru ini Akan terwujud Apapun yang dia inginkan Tapi malah Tidak sama sekali Dia kehilangan Kehilangan kebahagiaan dia sendiri Dan dia stuck Dalam hubungan yang penuh dengan skandal Banyak drama dalam hidupnya dia Penuh dengan Kepalsuan Penuh dengan pengkhianatan Dan apapun yang dia inginkan Ini tidak terwujud Karena dia stuck dalam skandal Perjalanan hidupnya Karena dia hianati Hubungan kalian yang sakral Yang halal Dan kamu sudah Pintar Dalam memanipulasi Masa lalu kamu sekarang Kamu sudah kuat Dia stalking kamu Kamu sudah bahagia Dengan kehidupan kamu Walaupun kamu merasa hancur Atau dia sudah menghancurkan Ketulusan kamu Ya Dan masa depannya dia Dengan orang baru Ini juga Sejalannya waktu Ini bisa 5 tahun Atau 5 bulan Ini Perjalanannya Kepada Kehancuran Ya Dan Situasi maskulin ini Merasa Ya Dia menutup diri Cara dia Menghancurkan Ketulusan kamu Dan dia baru Merasakan Kalau kamu adalah Seseorang Yang penuh Dengan Ketulusan cinta Ya Dia ingin Kembali ke kamu Setelah dia Merasa Hancur Masa depannya Dengan orang baru Karena dia ingin Mengendalikan lagi Suatu hubungan Suatu Komitmen Yang dia pikirkan Adalah Karir Ataupun Kestabilan Hidup dia Ya Tuh Yang dia pikirkan Adalah Ya Keberuntungan Hidupnya dia Aja Itu yang dia pikirkan Jadi dia ingin Kembali ke kamu Karena dia ingin Mengumpulkan lagi Keberuntungan Yang dia terima Selama Dengan kamu Itu yang ingin Dia kendalikan Lagi Ya Dan Aku lihat Memang Maskulin Iya Mau tidak mau Dia jalani Dengan orang Ketiganya Sekarang Animal Bands Stand up For all Animals So Situasanya Maskulin Lagi coba Untuk Senang Dengan Binatang Karena Dia merasa Ada suatu Ketenangan Juga Ketika dia Pelihara Suatu Binatang Versi Versi Release The power Of affair Jadi ya Dia minta Bantuan juga Dengan binatang Ini Untuk bisa Mengikis Hawa Takutnya Dia Ataupun Melepaskan Kekuatan Tentang Ketakutan Jadi kayak Dia tahu Hewan ini Bisa Menyerap Energi Negatif Maka Dia coba Untuk Mencintai Binatang Sekarang Seven Deadly Sin Humanity Destructive Traits Jadi dia tahu Hal yang dia takutkan Adalah Tentang dosa-dosanya Dia Tentang Kelakuannya Dia Tentang Dia Memperlakukan Kamu Ataupun Anak-anak Kamu Atau Keluarga Kamu Bahkan Tentang Tuhan Bahkan Tentang Tuhan Ini dosa yang Sangat Sangat Panjang Yang harus Dia jalani Itu yang Dia takutkan Apalagi Dia pernah Kayaknya Menyiksa Binatang Di masa lalu Sehingga Apapun yang Dia lakukan Ini sekarang Kembali lagi Pada dirinya Dia Dia coba Untuk Berdamai Dengan Situasinya Dia Intusinya Dia Ya Karena Dia tahu Ya Kalau memang Ini sudah Terjadi Ya terjadi Tapi Dia berusaha Mencari Jalan Pintas Juga Ya Jadi Aku lihat Sebagian Dari Maskulin Ini Pernah Menyiksa Binatang Ya Karena Dia Tidak Terlalu Suka Binatang Kalau Seseorang Suka Binatang Itu Pastinya Dia akan Lebih Tinggi Empatinya Terutama Terhadap Anjing Ataupun Kucing Ya Itu Empati Spiritualnya Tinggi Dan juga Ayam Ya Ayam Itu Tinggi Banget Mereka Paham Tentang Spiritual Hal-hal Gaib Itu Mereka Paham Jadi Maskulin Ini Dihantui Ketakutan Tentang Ya Kelakuan Dia Seperti Binatang Sorry To Say Ya Dan Dia Takut Banget Dosanya Cara Dia Mempelakukan Kamu Ataupun Dia Pelakukan Hewan Yang Tidak Baik Sehingga Disini Dia Coba Untuk Bisa Menyayangi Binatang Lagi Nanti Ya Untuk Membayar Karma Dia Atau Mengikis Energi Negatif Dia Kedepannya Ini Yang Aku Lihat Oke So Aku Harap Ini Bisa Reson Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comment Share And Skip Iklan Channel Aku Lagi Terutam Take care of You guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh